Puluhan Ibu Rumah Tangga di Dusun Galor, Desa Tembalang, Kecamatan Wulingi, Kabupaten Blitar dilatih cara membuat minuman herbal berbahan tanaman obat rumah tangga atau toga. Pelatihan ini difasilitasi Kantor Cabang Permodalan Nasional Madani Blitar dengan mendatangkan narasumber pelatihan dari Asman Togatu Riputi Wonodadi Blitar. Mereka dilatih membuat ramuan minuman dan jamu herbal dari bahan rempah alami seperti kunyit, temulawak, kencur, jahe emprit, lengkuas, daun sereh, gula aren, dan bahan alami lainnya. Pimpinan Cabang Permodalan Nasional Madani PNM Blitar Heri Purwo Satriawan mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan ibu-ibu agar bisa mandiri mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi pelatihan hari ini adalah salah satu program dari PNM untuk mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya hari ini adalah memberikan pelatihan kepada ibu-ibu untuk mengembangkan usaha. Dalam hal ini adalah usaha pembuatan minuman tradisional yang berbahan baku dari toga. Di antaranya yang utama adalah di sini kunyit, kemudian jahe, lalu kencur yang diolah supaya lebih baik lagi, dikemas dengan lebih baik lagi, di antaranya menjadi minuman seduk yang nanti ke depan harapannya bisa membantu perekonomian dan memasukkan keluarga. Setelah pelatihan ini kami harapkan bisa menambah pasukan ekonomi keluarga. Minuman sari rempah dan juga minuman teh celup sama instan rempah-rempah. Rasanya sulit nggak di sini dicari? Insya Allah, nggak sulit Pak, nggak sulit. Karena kami mendapatkan dari ibu-ibu penanam tanaman toga. Yang ada di lingkungan sini ya? Yang ada di lingkungan, di lingkungan. Kedepan, Rofi'ah bersama ibu peserta lainnya berencana akan membuat usaha sendiri agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari keluarga. Dari Belitar, Totoki Daryono, KSTV Terima kasih telah menonton!